Halo semuanya, balik lagi kali ini kita akan ngobrol lagi tentang karir dan hari ini saya kedatangan tamu Rika Tantiana, talent scientist dari Home Credit. Thank you Bu udah luangkan waktunya buat kita ngobrol-ngobrol hari siang ini. Nah, jadi kita langsung aja, Home Credit ini kan HM partner ProDika. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman, Home Credit itu apa sih? Gua sang. Home Credit sendiri sebenernya sih dia udah lama ya, quite new tapi so far we have a very good business growth lah. We're a multi financing company, originally dari Czech Republic. We're being established in 2013 and so far kita operating in 3 continents and then one of them is actually di Asia. Di Asia sendiri, di Indonesia kita di-establish 2013 nih gitu. Jadi so far this year is actually our 7th year di market gitu. Dan kalau nanya apa sih Home Credit itu, I'm sure banyak juga yang pernah ngeliat gitu ya logo Home Credit atau apa. We are technology based company driven yang memberikan multi financing dalam scale misalkan komoditas. Jadi, for example, if you wanna buy electronic like handphone, laptop, that sort of thing, we provide the multi financing. Okay. And then we are actually the market leader in the market because so far kita bisa dibilang multi financing company yang bisa memberikan approval rate lumayan cepat. Bukannya lumayan cepat, tercepat lah gitu. We have around 30 minutes approval rate dan itu semua is actually driven by technology. Nah, banyak juga yang nggak tahu kalau Home Credit itu memang secara bisnis, it was based on technology. Makanya kita hiring partner sama Purwadika. Karena memang hiring kita untuk technology is quite heavy dan big gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang lagi mencari, looking for an opportunity, it might be a good way as you guys see. Jadi perusahaan itu udah internasional ya Bu ya? We're multinational sih. Tapi if you wanna think of it, we're a global. Jadi we're global company, tapi we're penetrating our market locally. Jadi cara kita driving in terms of initiative di market seperti apa, kita bener-bener ikutin cara lokal berpikir. Nah, produk apa aja sih Bu yang dipunyain Home Credit? Produk ya? So far kita punya retail, which is point of sales-nya gitu ya. Jadi if you're going to shops, which is our partners kayak electronic solution, that sort of retailers gitu ya. Kamu bisa kayak apply buat multi financing-nya di sana. Lalu kita punya two-wheelers atau pembiayaan untuk motor berada dua ya. And then kita punya FlexiFast, which is kita kasih multi financing untuk customer kita yang sudah menjadi customer. Oke. And then kita punya donor, dompet online dana. And then the third one, kita juga ada digital e-commerce-nya. Jadi kalau misalkan dilihat dari sisi product, they're all based technology nih. Technology semua. Semuanya related within that part gitu. Kira-kira ada upcoming product baru ga Bu? Yang mungkin bisa di-share atau gimana? Upcoming product ya, yang menarik adalah Indonesia is actually quite a lucrative market gitu. Istilahnya ketika you have something new, everything is going to be consumable. Salah satu kita punya bisnis yang oke banget tuh within the next or soon lah ya. Kita akan keluarin e-wallet and then credit card juga. Iya. Iya. Oke. Nah tadi kan ibu udah bilang teknologi itu sangat berperan penting ya apalagi di perusahaan kredit ini. Iya. Nah kira-kira posisi apa aja sih yang ibu paling butuh? Berarti saya tebak mungkin developer ibu ya? Iya. Bener ya? Yes. Oke. Jadi karena memang teknologinya is very heavy. Kamu bisa lihat dari complexity-nya gitu ya. Karena semua product yang kita punya it's all driven by technology. Jadi we're heavily requiring someone yang punya pengalaman IT developer, web developer, mobile app developer, especially mobile app. Karena fokus kita, kita mau we're actually doing something cool with our mobile app gitu kan. Even cooler from before. Lalu kita juga mau istilahnya in terms of UI UX. We always care about our customer. Jadi gimana supaya produknya kita seamless and it gives them a very personal experience. Oke. Lalu kita juga cari data science. Always looking. That's sort of rules. Kita selalu cari sih. Oke. Jadi kriterianya bu, kalo ibu cari nih yang cocok buat kerja di home credit itu apa aja? Wah ini cocok nih. Cocok ya. Boleh kita di hire gitu. Apakah soft skill-nya? Ada yang dia harus work hard? Atau pengalaman? It's a mix of everything ya. Tapi kalo misalkan diliat dari si home credit sendiri ya. Buat employee kita punya hashtag kerja gembira. Kerja gembira, oke. It really reflects kita punya culture. Karena untuk IT employer kita, employee kita lah ya. They all have that mindset apa nih yang bisa kita lakukan. And then core value kita tuh empower to innovate. Jadi mindset seperti apa yang bisa. Agility harus kuat. Dan dia harus always think of pro-active. Harus juga fun. If you don't have fun within your job. Biasanya akan find it really boring and dumb. Tapi disini so far, I'm really enjoying it. And it resonates sama kita punya employee. Karena kerja gembira hashtag ini bisa dibilang itu terartikulate dengan baik. Gitu. Jadi if you can see kita punya environment. And then kita punya, nanti mungkin liat lah ya beberapa orang IT kita. We really would like to have someone yang satu pro-active. And always think ahead. Ya, oke. Orang IT biasanya kayak gitu kan. Mereka kreatif dan lain-lain. Jadi if you think you have that, you might be interested to explore with us. We're always happy to accept. Tadi kan ibu udah sempet bilang, ibu butuh battle mobile apps. Nah kira-kira tools apa sih yang digunain di home credit untuk mobile? We're quite advance on that. Jadi definitely kayak react native, which is you guys doing it as well. Lalu kita juga ada goleng dan that's some other parts. Mungkin yang lumayan competitive di market dan udah dipakai juga gitu. Oke. Nah tadi ibu udah sempet bahas tuh. Mungkin bisa dicitakan lebih detail lagi untuk environmentnya gimana sih ibu? Apakah di home credit ini ada sports day atau gimana? Kan tadi kerja gembira tuh. Iya, iya, iya. Oke. Kalau work environment, working culture, and then facilities lah ya. Yang kita siapin untuk employee. We provide kayak gym membership. Oh gym membership. Medical sudah pasti. And then kita juga provide series of activities, engagement. Kita punya ada untuk dari tim HR nya, kita punya ngariung. Jadi untuk tim HR ngobrol, mempelajarin technology gitu. Jadi kita undang kayak misalkan siapa nih pembicaranya. And then kalau orang IT nya sendiri, kita punya tech talk. Biasanya kita ada kombinasi antara ngebawa orang luar untuk kasih session di kita. Atau kita punya IT leaders nih untuk memberikan IT update yang paling terakhir. Karena memang in here we're very entrepreneurship mindset. Itu salah satu core value nya kita. Jadi gimana caranya supaya employee mempelajari things that are new in the market. And it actually applicable di dalam mereka punya kehidupan. Gitu. So kalau misalkan ditanya gimana sih? Are they millennial enough? Well I can say 70% mungkin ya. Mungkin seumuran yang lagi pada belajar di Purwadika. Oke. Jadi emang kalau dikerja di home credit tuh diharusnya proaktif ya Bu ya? Ya. Di punya inisiatif ya. Karena itu bakal jadi kreatif kerjanya ya. Betul. Karena kita tuh heavy banget dan we're very very fast. Jadi. And we're also result oriented gitu kan. Jadi. Kalau misalkan nunggu kerjaan dateng. Biasanya nanti akhirnya kayak aduh ngapain ini bingung. Tapi if you're proactive. Always looking something yang gue mau ngerjain apa nih. You always have the platform. Kita selalu kasih support dan lain-lain. Enaknya disitu sih. You will have the freedom to explore your best skillset lah. To uncover. I'm actually as an employee. Bagusnya dari mana nih. Kita selalu kayak gitu. Karena. Untuk IT nya sendiri. Agile set up environment nya kita tuh. Sudah. Terbentuk. Udah lumayan. Establish. Udah kuat. Establish banget. Oke. Tadi kita udah bahas tentang environment ibu. Nah. Sekarang pengen tau nih. Mungkin temen-temen. Lokasi kantor home credit dimana aja sih Bu? Lokasi kantor ya. Terutama di Indonesia. Kalau misalkan untuk di headquarternya kita. Ada di Tebesi Matupang, Jakarta Selatan. And then we have close to 40 branches gitu ya. Ada di first cities definitely. Kita udah cover market Indonesia aja tuh. Hampir kayak 90% coverage nya. Oke. Jadi buat temen-temen yang di Bandung. Yang di Surabaya. Yang di Malang. Kota-kota besar. We're always gonna be there. Oke. Nah. Berarti udah tersebar di mana-mana ibu di Indonesia. Yes. Nah. Visi misi perusahaan home credit apa sih Bu? Oke. Home credit sendiri sebenernya exist to transform the way people shop. Jadi kita tuh mau bring something that is valuable untuk customer kita. Dan mempermudah apa yang matters for them. To actually make it more seamless gitu loh. Jadi. For example. Contohnya. Anak sekolahan. Misalnya university student. Mungkin lagi perlu laptop. And then mereka berpikirannya mungkin sudah think ahead. Mau beli laptop nih. Tapi gak mau nyusahin orang tua gitu kan. Then. Home credit actually exist. To make it. You know. Like. What matters to you the most. It's actually more easier for you to get. Gitu. Jadi. We would like to transform the way people shop. Nah. Sekarang kalo. Bagi yang udah nonton nih. Ya. Tertarik nih. Mau kerja di home credit. Nah. Kira-kira pesan apa Bu? Buat. Diterima di home credit. Apa aja dipersiapan mungkin. Oke. Kalo buat yang mau coba explore di kita. Just. Have fun. Karena. Every. Opportunity yang bisa didapet. Harus dirasain gitu ya. And then. They need to always think ahead in advance. Kira-kira mereka tuh. Ketika dia explore atau mau kerja. Objektifnya apa sih gitu. Harus ada purpose of workingnya. Atau impact apa yang mereka mau punya gitu. Jadi. Kita hanya platform. A vessel. For those people yang memang. Cara pikirnya tuh think ahead. Karena memang mostly our employee kita udah di train seperti itu. Mereka mau giving impact apa. Purpose of workingnya mereka apa. And then. Not to forget. You need to have fun with your work. Begitu. Oke. Jadi itu aja Bu Rika. Thank you buat waktunya. Kita ngomong-ngomong sudah ya. Iya. Semoga teman-teman. Video ini bermanfaat. Bagi kalian khususnya yang mau mau kerja di home credit. Yes. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Thank you. Bye. Sub indo by broth3rmax